Golok naga kembar jilid tiga. Sehabis berkata begitu, Gio Kong segera maju menerjang San Gio Kliong, tapi Tio Inhon dari samping segera tampil ke muka sambil menangkis tombak itu dengan sepasang gaetan di tangannya. Gio Kong lekas-lekas menarik pulang ujung tombaknya yang hendak digaet lawan, untuk kemudian memutar senjatanya itu dan ditusukan ke arah tenggorokan Inhon dengan gerakan secepat kilat. Tapi Inhon tidak kalah gesit, ia pun lekas berkelit dan menyambar dengan kedua gaetannya untuk merobek lawan. Hong Gio Kong segera menahan kedua senjata lawan itu sambil membentak, enyahlah engkau dari hadapanku. Tio Inhon tak terasa lagi jadi terdesak mundur sehingga hampir sepuluh kaki jauhnya. Kemudian ia balas menyerang Gio Kong dengan tidak kalah bebalnya dari desakan pemuda tampan itu. Orang-orang dari kedua pihak menonton dengan perasaan kagum akan kepandayan dan kegagahan kedua orang lawan yang sedang bertanding itu. Sementara orang-orang yang hilir mudik di jalan raya jadi berkerumun dan turut menonton pertempuran itu dari tepi jalan yang terdekat. Hingga pertempuran berlangsung 30 jurus lebih limanya, kedua lawan itu masih tetap sama unggul dan gagahnya. Jika yang seorang maju menerjang, yang lainnya sengaja mundur untuk kemudian balas menerjang dengan tak kalah serunya. Tiba-tiba Tio Inhon sengaja membiarkan dirinya didesak si pemuda, kesempatan yang baik itu tidak disiasiakan oleh Gio Kong, lombaknya menusuk ke arah ulu hati Tio Inhon dengan ganas sekali. Pio Su dari Hinlong Pio Kio itu segera memiringkan sedikit tubuhnya untuk menghindar tusukan tersebut, berbarengan dengan itu Gio Tan di tangan kirinya menangkis ujung jombak, sedangkan Gio Tan yang kanan menyamber ke batok kepala si kepala berandal. Gio Kong yang tidak menyangka sama sekali bahwa Pio Su itu dapat menyerang demikian cepat, malah sekaligus dengan kedua senjatanya, jadi terkesiap dan terpaksa lekas-lekas menarik pulang tombaknya. Gio Tan Kanan Inhon yang datang tanpa permisi dulu itu, tak dapat dialahkan lagi dan tak. Sambil berteriak keras karena kesakitan, ia jatuh melosoh di tanah tanpa sadarkan diri. Ternyata ubun-ubunnya telah terpatuk Gio Tan Inhon, walaupun tidak berdarah, tapi cukup keras untuk membuat Gio Kong pusing dan matanya berkunang-kunang. Tio Inhon yang dapat berpikir panjang dan tidak ingin membuat permusuhan jadi berlarut-larut, sengaja tidak memukul terlampau keras, sehingga kepala Gio Kong tidak sampai menderita luka-luka hebat, selain lecet-lecet sedikit dan benjol. Tapi ketiga puluh liau lho Hong Gio Kong yang tidak mengetahui kebaikan Tio Inhon, serem tak maju untuk mengepung Piyosu yang telah merobohkan induk semang mereka. San Gio Kong dan Kuan Chitlong yang telah siap sedia untuk melawan musuh, segera lompat masuk ke dalam kalangan pertempuran untuk membantu. Tapi pertempuran kali ini tidak memakan terlampau banyak waktu, karena meski jumlah kawanan perampok itu berlipat ganda, namun mereka semua bukanlah lawan-lawan yang setimpal bagi ketiga pelindung Piyo itu. Maka setelah seorang demi seorang kena dirobohkan, para liau lho itu lekas-lekas angkat kaki lari tunggang langgang bagaikan sekawanan lebah yang sarangnya terbakar, hingga dalam sekejap waktu saja, kalangan pertempuran hanya tertinggalan Hong Gio Kong seorang yang tergeletak di tanah dan belum sadarkan diri. Melihat demikian, tanpa ragu Gio Kong lalu mendukung tubuh si berandal dan meletakkannya di atas ranjang, kemudian setelah mukanya dibasahkan dengan air dingin, barulah Gio Kong silman. Tatkala melihat San Gio Kong dan kawan-kawannya berdiri di muka ranjang, Gio Kong segera mengerti bahwa pihak si pemuda Si San telah mengampuni jiwanya. Maka dengan perasaan bersyukur, perlahan-lahan ia berbangkit dan berkata, Siowenghiong, aku sungguh harus mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebaikan hatimu. Meski kereta-kereta piomu telah kurampas, namun kau masih dapat berlaku baik padaku, tapi parasmu kamu tidak menunjukkan kerelaan hati untuk menerima kekalahanmu yang lampau. Gio Hong mengakui kebenaran kata-kata si berandal Si Kong, Dengan agak mendongkol ia berkata, Beberapa waktu yang lalu kau lelah berhasil mengalahkan aku, lalu membebaskanku tanpa mengganggu selembar pun rambutku. Budi itu telah terbalas sekarang, pada suatu waktu aku pun berharap dapat membalas kekalahanku. Si berandal Si Hong jadi tersenyum dan memuji semangat besar yang dimiliki pemuda cilik itu. Selanjutnya ia menambahkan, Aku turut berdoa untuk kemajuanmu di masa depan. Maka sebagai rasa kagumku akan kekerasan dan keuletan hatimu itu, sejak hari ini dan selanjutnya yayarlah kita menyudahi permusuhan kita dan mengubah itu menjadi persahabatan yang akrab. Seperti telah. Kujanjikan dahulu, kereta-kereta pyomu akanku kembalikan dalam keadaan utuh dan tidak kurang suatu apapun. Hanya ada suatu hal yang kusesalkan, yaitu buki te-e tanpa minta persetujuanku dahulu, telah berlaku lancang mengusir kedua orang pyosumu serta para pengendara kereta keluar perbatasan. Aku mohon maaf sebesar-besarnya darimu sekalian. Mendengar pernyataan bersahabat itu yang diucapkan dengan wajah sungguh-sungguh, San Giyohang serta kawannya sudah tentu. Menyambut maksud baik itu dengan penuh rasa gembira. Selain itu, persahabatan dengan si berandal ini berarti satu keuntungan untuk kantor angkutan Hinlyong Piyokyok, karena akan terbebas dari gangguan perambok bengkuisan. Sedang buki te-e yang merasa bersalah telah mengusir Matiau Hoan dan Dekihu, segera mohon maaf atas kelancangannya itu. Demikianlah permusuhan telah berubah menjadi persahabatan yang mengharukan. Hong Giyohang berjanji untuk mengubah kera merampoknya, yaitu hanya merampok harta benda pembesar-pembesar yang korup saja. Diterangkan juga olehnya, bahwa ia jadi kepala berandal karena merasa sangat penasaran melihat rakyat kecil dipermainkan dan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh bangsa Boan Chiu yang menjajah Tiongkok serta para pengkhianat-pengkhianat bangsa Hong yang menjadi kaki tangannya. Di samping itu ia pun sangat membenci saudagar-saudagar yang bersifat serakah, yang kerap kali memonopoli barang-barang kebutuhan pokok untuk kemudian dipermainkan harganya. Setelah mendengar keterangan itu, Chiu Tiongkok dan kawan-kawannya jadi memuji, Saudara Hong, waktu rombonganku menuju ke sini, telah kubayangkan dalam pikiranku, bahwa kepala berandal yang akan kuhadapi tentu seorang yang bengis dan selalu mementingkan diri sendiri, ternyata sekarang aku tengah menghadapi seorang patriot bangsa. Segera juga si kepala berandal menjura sambil menekuk sebelah lututnya dan berkata, Chiu Locian Pue sangat memuji, aku yang rendah tak sanggup menerimanya. Lalu tanpa malu-malu Giyokong menceritakan juga tentang hal yahwalnya, bahwa ia berasal dari Kiyohu dalam Provinsi Soatang, keturunan terakhir dari Nabi Agung KHONGH UCU. Karena tak tahan melihat perlakuan-perlakuan bangsa Boan Chiu yang sewenang-wenang itu, ia telah melarikan diri dari sekolah untuk belajar ilmu silat. Setelah mahir lalu dikumpulkannya para Liao Lo dan membuat sarang di atas gunung Bengkwisan, hingga ia dikalahkan Tio Inhan, Chiu Tiongak dan kawan-kawan mendengar penuturan Hong Giyokong dengan perasaan kagum dan gembira. Setelah selesai menuturkan riwayat hidupnya, Giyokong lalu mengundang keempat orang Piyosu itu untuk berkunjung ke tempat kediamannya di atas gunung, yang mana telah diterima pula oleh keempat orang itu dengan senang hati dan tanpa merasa ragu-ragu lagi. Begitulah sesudah mengobati luka-luka Hong Giyokong dan itu Ki Te E, maka Chiu Tiongak berempat lalu mengikut kedua orang itu naik ke gunung tempat kediaman si orang Shikong, di mana mereka dijamu bagaikan sahabat yang telah kenal lama. Mereka makan minum sambil bicara dengan gembira, hingga hari larut malam barulah perjamuan itu ditutup dan keempat orang Piyosu itu dipersilahkan menginap dalam pesanggerahan di atas gunung Bengkwi, Pada esok harinya sesudah sarapan dan masing-masing mengucap terima kasih dan selamat jalan, Hong Giyokong lalu memerintahkan para Liao Lonya mengantarkan ke sepuluh kereta Hinlyong Piyokyok yang telah dirampaknya beberapa pekan yang lalu, keluar perbatasan Lemiei, di mana Matiau Hoan dan kawan-kawan diusir oleh Bukit Te E. Dan tak kalah Matiau Hoan, Dekihu dan para pengendara. Kereta Piyo dapat diketemukan dengan selamat, barulah kereta-kereta itu diserahkan sekalian, lalu mereka meminta diri dan kembali ke pesanggerahan mereka di atas gunung. Setelah itu, maka San Giyokong, Matiau Hoan dan Dekihu segera melanjutkan tugas mereka untuk mengantar kereta-kereta Piyo ke kota Kimleng, dengan Chiu Tiongak dan dua orang kawannya turut juga mengantarkan sampai ke tempat yang dituju. Setelah kereta-kereta Piyo diterimakan kepada orang yang berkepentingan di kota Kimleng, rombongan Chiu Tiongak beristirahat untuk beberapa hari lamanya. Kesempatan yang baik ini digunakan untuk pesiar ke pegunungan Chie Kim San, sungai Chin Huayko Telaga Telaga Mo Chiuo dan Hian Buo, Kelenteng Hucu Bio, dan lain-lain tempat tamasya indah. Pada suatu hari, mereka pergi ke kelenteng Kibengsia yang keadaannya begitu sunyi, sehingga tak terdengar suara lain kecuali kicauan burung-burung gereja yang hinggap di tepi atap atau di celah-celah mercu kelenteng itu. Selagi San Giyokong memperhatikan keadaan di sekitar halaman kelenteng itu, tiba-tiba ia mendengar suatu bok hie yang dipalu dari sebelah dalam dengan gencar sekali sehingga ia tahu bahwa di dalamnya ada seorang Hwe Sio yang sedang membaca mantra. Dari situ San Giyokong mengikuti rombongan Chiu Tiongak ke arah taman yang terletak di sebelah kiri, dari mana dengan sekonyong-konyong terdengar sebuah suara yang agak luar biasa, seolah-olah di sebelah dalam sana ada orang yang sedang menumbuk padi. Maka karena terdorong oleh rasa ingin taunya yang besar, diam-diam Giyokong mengintip ke sebelah dalam dari celah-celah pintu samping kelenteng itu. Si pemuda cilik sama sekali tak menyangka bahwa di suatu halaman dalam kelenteng Kibeng Sia itu nampak sebuah rak yang berisikan 18 senjata-senjata yang biasa dipergunakan dalam kalangan persilatan. Di samping rak senjata itu, terletak harter batu, gembok batu dan alat senjata yang lainnya, suatu tanda bahwa halaman itu dipergunakan orang untuk berlatih ilmu silat. Di suatu sudut dari ruangan itu, diderikan lima buah tonggak besi yang tampaknya sudah licin mengkilat karena sering dirabah atau diinjak, yang susunannya mirip dengan sebuah bunga buah. Tinggi tonggak-tonggak itu kira-kira tiga ciok. Di atas tonggak-tonggak tersebut kelihatan seorang Hwe Sjo tua yang bertubuh kurus kering dan berkulit kehitam-hitaman bagaikan kerap terjemur, usianya kira-kira 60 tahun, tapi gerakannya masih amat gesit. Di situ ia sedang berlatih menendang dan berlompatan ke kiri dan kanan bagaikan seekor keralincahnya. Suara-suara aneh tadi bukan lain daripada suara kaki Hwe Sjo tua itu yang menginjak tonggak-tonggak tersebut, yang seolah-olah tergetar karena tak sanggup menahan hie keng atau tenaga dalam yang telah dikeluarkannya. Dengan memperhatikan sikap Hwe Sjo itu, San Giyo Hang segera menarik kesimpulan bahwa ia itu pasti bukan seorang Hwe Sjo sembarangan. Dari caranya memasang kuda-kuda dan menendang, sunggung mirip sekali dengan apa yang pernah diajarkan oleh pamannya kepadanya, tapi kuda-kuda si Hwe Sjo tua jauh lebih lincah dan kokoh, hingga tanpa terasa lagi ia jadi berseru, itulah sesungguhnya ilmu tendangan yang lihai sekali, sehinggalah Hwe Sjo boleh dipuji sebagai Hwe Sjo yang tak boleh dipandang ringan di atas gunung yang terkenal ini. Sementara Hwe Sjo tua itu yang telah mengetahui bahwa di sebelah ada seseorang yang mengintip dan mencuri lihat latihan menendang dan memasang kuda. Kudanya di atas tonggak Bwe Ho Atung itu, maka dengan tenang ia menjawab, jika engkau memang gemar ilmu silat, bolehlah engkau masuk ke sini. Mengapakah engkau mesti berlaku diang diam dan mencuri lihat dari luar? Giyo Hang segera mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci itu, kemudian menghampiri dan berlutut di hadapan Hwe Sjo tua itu sambil berkata, ilmu tendangan dan kero memasang kuda-kuda Taisu, sungguh mirip sekali dengan ilmu tendangan dan B.E.S.I.E. yang dipelajari oleh keluarga kami. Bukankah Taisu ini merupakan Chian P.E., seorang golongan yang lebih tua dari golongan kami? Hwe Sjo tua itu lalu mengangkat bangun si bocah sambil dipandang sesaat lamanya. Kemudian ia tersenyum dan bertanya, engkau ini berasal dari mana? Aku berasal dari desa San Kitsun dalam provinsi Tikli Sahut Giyo Hang, nama Kusan Giyo Hang, paman Kusan Sin Bu alias In Ho yang membuka sebuah kantor angkutan Hin Leong Piyo Kiyo di kota Tianjin. Hari ini setelah mengantarkan barang-barang angkutan titipan orang lain ke kota Kin Leng, maka aku telah mengikuti kawan-kawanku yang lainnya untuk dating ke sini menikmati pemandangan alam di daerah Kang Leng yang tersohor di seluruh dunia. Tapi aku sama sekali tidak menyangka, bahwa aku bisa berjumpa dengan Taisu di kelenteng Ki Beng Sia ini. Hwe Sio tua itu jadi tertawa mengakak dan mengusap-usap kepala si pemuda cilik sambil berkata, Ah, ternyata engkau ini adalah tit sangku. Pamanmu Inhu adalah sutitku. Maka pertemuanku denganmu hari ini, tidak berbeda dengan waktu aku berjumpa dengan pamanmu. Pin Cheng sudah lama sekali tidak berjumpa dengan pamanmu itu sekarang marilah engkau mengikuti Pin Cheng masuk ke dalam kelenteng. Di luar masih ada lima orang kawan-kawanku yang turut juga pesiar ke sini Giyok Hang melaporkan. Mereka juga boleh engkau undang masuk berkata Hwe Sio tua itu. San Giyok Hang jadi girang lalu keluar dan mengundang Chiu Tiongak, Tio Inhan, Kuan Chitlong, Ma Tiao Hoan dan Dekihu untuk masuk ke dalam, di mana mereka sekalian diantar oleh Hwe Sio tua itu melihat-lihat keindahan pemandangan di dalam kelenteng Ki Beng Siye. Dari pembicaraan yang dilakukan oleh tuan rumah, barulah diketahui bahwa Hwe Sio tua itu adalah salah seorang murid dari golongan Siaulim yang memakai nama It Kok Siansu. Ia mahir ilmu tendangan dan kuda-kudanya begitu kokoh, sehingga tiada seorang pun yang pernah merobohkannya. Keluarga San mendapat warisan ilmu tendangan dan B.E.S.I.E. yang sama dari salah seorang tokoh golongan Siaulim juga, yakni It Beng Siansu yang menjadi Suheng atau kakak seperguruan dari It Kok Siansu. Oleh karena itu, tidaklah heran jika ilmu tendangan dan B.E.S.I.E. It Kak Siansu sama benar dengan apa yang Giyok Hang pernah pelajari dari pamannya. Di kalangan Keng Ong, It Kak Hwe Sio dikenal orang sebagai Tiat Hwe Sio atau Sipadari Besi, berhubung kakinya sangat kuat dan tendangannya sangat disegani oleh para orang-orang gagah yang pernah mengenalnya dan mengetahui betapa lihainya tendangan-tendangannya itu. Sesampainya di ruangan tempat berlatih ilmu silat, It Kak Siansu telah minta Giyok Hang untuk mempertunjukkan kepandainya dan untuk melihat sampai seberapa jauh ia mendapat kemajuan dalam ilmu tendangan dan B.E.S.I.E. yang pernah dipelajari dari pamannya. San Giyok Hang menurut, Begitulah, setelah menyingsingkan lengan baju dan melibatkan ujung baju ke pinggangnya, si pemuda cilik segera mempertunjukkan ilmu tendangan dan B.E.S.I.E-nya, yang ternyata memang benar sama corak dan gerak-geriknya dengan apa yang telah dipertunjukkan si B.E.S.I.E. Tua tadi. It Kak Siansu memperhatikan secara teliti semua gerak-gerik Giyok Hang sesaat lamanya. Tak kala Giyok Hang selesai mempertunjukkan kepandainya, barulah B.E.S.I.E. Tua itu membahasnya dengan mengatakan, Titsan, dengan menilik gerak-gerikmu yang begitu kuat dan sungguh-sungguh, maka dapat diharapkan bahwa klak engkau akan memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Tapi usiamu masih terlampau muda untuk mengikuti poprio. Tendangan dan B.E.S.I.E-mu agak ketinggian, hingga dengan begitu engkau tak dapat menyesuaikan diri untuk dapat bergerak dengan lebih sebat dan tak terduga oleh pihak lawan. Oleh karena gerak tendanganmu itu kurang cepat, maka pihak lawan dapat dengan mudah mengelak, walaupun tendanganmu itu cukup lihai dan santer. Oleh karena itu, cobalah engkau berlatih dengan lebih rajin dan sungguh-sungguh. San Giyok Hang mendengar demikian, lekas-lekas berlutut di hadapan Itka Siansu, mohon diterima sebagai murid. Sedangkan Ciu Liongak dan kawan-kawan yang juga menaruh harapan besar atas diri San Giyok Hang di kemudian hari, mereka pun lalu turut membujuk agar W.E.S.I.O. tua itu sudi menerima si pemuda cilik sebagai muridnya. Pincheng bersedia mengawalkan permintaan kalian. Setelah itu ia menoleh dan mempersilahkan Giyok Hang bangkit sambil melanjutkan bicaranya. San Titsan kata W.E.S.I.O. tua itu pula, dengan memperhatikan pada sorot matamu yang agak beringas, maka dapatlah kuterka bahwa engkau ini adalah seorang yang muda naik darah. Pincheng sangat mengharap, jika nanti setelah engkau tamat belajar, janganlah selalu menurut hati yang panas dan menerbitkan keonaran. Pincheng, sebagai guru dan orang yang berkedudukan lebih tinggi dalam golongan kita, pasti akan dipersalahkan orang serta harus bertanggung jawah atas segala perbuatanmu itu. Oleh karenanya, Pincheng banyak harap supaya Titsan sudi memperhatikan hal ini sebaik-baiknya. San Giyok Hang jadi sangat girang, lalu menyatakan bersedia untuk mematuhi segala sesuatu yang dikatakan oleh W.E.S.I.O. tua itu. Inka Siansu telah minta Giyok Hang mengambil pakaiannya di rumah penginapan dan pindah berdiam di kelenteng Kibeng Sia selama ia belajar ilmu silat di bawah pimpinannya. Sementara Ciu Tiongak dan kawan-kawan yang dipesan oleh W.E.S.I.O. tua itu untuk menyampaikan salam dan berita kepada San Sin Bu, Paman Giyok Hang, tentang Giyok Hang yang akan tinggal di kelenteng Kibeng Sia tempat kediamannya untuk memperdalam kepandaian silatnya. Setelah itu mereka pun meminta diri kepada W.E.S.I.O. tua itu dan si pemuda cilik untuk kemudian berangkat pulang ke Tianjin dan menyampaikan pesan Itka Siansu kepada induk semang mereka. Begitulah San Giyok Hang dengan tak disangka-sangka sejak hari itu dan selanjutnya telah berguru kepada Susiok Pamannya sendiri. Maka dengan beralihnya waktu dan bertukarnya musim, tanpa terasa lagi empat tahun telah berlalu dengan cepat sekali. Selama itu pula San Giyok Hang telah dapat menguasai dengan baik ilmu tendangan, bersilat dengan tangan kosong maupun dengan menggunakan senjata, serta menguasai pula ilmu melempar iau dengan metu yang tertutup. Pada suatu hari, Itka Siansu memanggil muridnya itu sambil berkata, Muridku, kini ilmu kepandayanmu telah mencapai tingkat yang lumayan, walau belum sampai ke tingkat yang tertinggi. Cukuplah kiranya untuk bekal kau merantau di kalangan Kang Ong sambil membantu usaha pamanmu, tapi ada sepatah dua patah kata yang kiranya perlu aku beritahukan kepadamu. Giyok Hang mengangguk-angguk sambil memasang telinga untuk mendengarkan. Yang pertama-tama, engkau harus berlaku sabar dan jangan mudah naik darah. Kata Wee Sio Tua itu pula. Karena seorang yang selalu suka mengumbar amarahnya, bukanlah seorang gagah yang cerdik. Giyok Hang berjanji untuk mengubah kebiasaannya yang asaran dan tidak baik itu. Itkan Siansu kelihatan girang sekali mendengar pernyataan muridnya itu. Jika selanjutnya engkau berlaku tawakal dan memperhatikan segala ajaranku Wee Sio Tua itu melanjutkan, aku pun akan merasa lega hati melepaskan engkau turun gunung dan kau boleh berangkat ke Tian Chin pada hari ini juga. Demikianlah, dengan bercucuran air mata. Giyok Hang lalu minta diri kepada gurunya yang telah menurunkan pelajaran silap dengan sungguh-sungguh sehingga empat tahun lamanya. Itka Siansu menghibur dan membesarkan hati si pemuda dengan mengatakan bahwa waktu untuk mereka saling bertemu masih banyak. Giyok Hang berjanji untuk menjumpai Sang Guru jika sewaktu-waktu ia diperintahkan oleh pamannya untuk Popio, melindungi barang, ke daerah Kanglem. Kemudian dengan hati sangat sedih ia meninggalkan kelenteng Ki Beng Xie yang indah itu dalam usianya yang waktu itu sudah menginjak 16 tahun. Setibanya di kota CLM dalam perjalanan pulang ke kota Tian Chin, tiba-tiba teringatlah dalam hati si pemuda tentang pesan Tio Chiam Goan yang telah memberikan sepucuk surat perkenalan kepadanya untuk berguru kepada adik orang tua itu yang bernama Tio Chiam Kui yang membuka kantor pengangkutan Giyo Chee Piyokyok di kota yang tengah dilaluinya itu. Maka dengan membawa surat itu yang telah disimpan baik-baik selama 4 tahun, San Giyo Hang segera menuju ke kantor angkutan Tio Chiam Kui dengan perasaan hati yang agak ragu. Tubuh si pemuda sekarang sudah tumbuh menjadi jauh lebih besar daripada 4 tahun yang lalu, demikian juga pikirannya telah bertambah jauh lebih cerdik seiring dengan bertambahnya usia. Pada 4 tahun yang lampau ia menganggap Tio Chiam Kui sebagai salah seorang ahli golok terlihai di Tiongkok Utara. Tapi kini karena ia sendiri pun telah paham ilmu golok berkat ajaran et kak Siansu, tidaklah heran jika di dalam hatinya timbul rasa ragu mengenai kepandayan ilmu golok Tio Chiam Kui, meski orang tua Siti itu tersohor serta disegani orang sebagai Ngao Seng Tuong atau Raja Golok dari 5 provinsi. Apakah dia sesungguhnya mempunyai kepandayan yang begitu tinggi? Atau bukankah gelar itu hanya diberikan sebagai tanda hormat belaka? Demikian Giyok Hang menduga-duga. Dalam pada itu, maka timbulah rasa curigasi pemuda yang dibarengi dengan munculnya pikiran untuk menjajal dahulu orang tua itu, sebelum ia menyerahkan surat perkenalan Tio Chiam Goan kepada orang yang bersangkutan. Ia pernah mendengar bahwa Tio Chiam Kui adalah murid kesayangan jago kawakan mahyang, ahli golok yang sukar dicari tandingan di masa itu. Tapi benarkah ilmu golok Tio Chiam Kui pun dapat menyamai kepandayan ilmu golok Itka Siansu, gurunya? Setelah menetapkan pikiran, Giyok Hang lalu menuju ke kantor angkutan Giyac E.Piok-kiok untuk berkenalan dan menjajal sampai di mana kelihayan jago tua yang dikenal orang dengan gelar ngero seng loong itu. Kantor angkutan Giyac E.Piok-kiok ternyata adalah sebuah bangunan besar berloteng dan dikelilingi oleh pagar tembok dengan pintu gerbang yang mentereng. Sedangkan di kiri kanan papan merk Giyac E.Piok-kiok yang dapat dilihat tegas dari jarak yang agak jauh, digantungkan dua buah papan merk lain yang dasarnya hitam dengan huruf-huruf yang dituliskan dengan air remas. San Giyok Hang yang sudah biasa dengan pekerjaan di kantor angkutan, langsung menuju ke meja tempat pembayaran dan bertanya kepada kasir yang sedang duduk di hadapan meja tersebut, apakah Tio Chiam Kui Lesu ada di rumah? Cuan ini orang dari mana? Si dan bernama siapa balik bertanya si kasir sambil memperhatikan si pemuda cilik dari kaki sampai kepala, kemudian dari kaki balik kembali pada wajah seng tamu yang masih muda itu. Aku seorang dari utara Giyok Hang berdusta, si san bernama In San. Aku mendengar kabar yang tersiar luas di luar, bahwa Tio Losu di sini mempunyai gelar Ngo Seng Tuong. Oleh sebab itu, aku dari jauh telah sengaja datang ke sini untuk minta berkenalan dengan beliau. Si kasir mendengar romongan si pemuda dan mengerti apa yang dimaksud dengan kata-katanya itu, matanya menatap lebar-lebar lalu berkata, Nak, usiamu baru saja mencapai belasan tahun, tapi Tio Hengka sudah mempunyai keberanian untuk menantang Tio Losu. Tahukah engkau, bahwa Tio Losu sudah berusia 40 tahun lebih dan lebih daripada cukup untuk menjadi ayahmu? Maka jika beliau bertanding denganmu dan memperoleh kemenangan, bukan saja dia tak akan menjadi lebih tersohor, malah sebaliknya akan dicaci maki oleh rekan-rekannya di kalangan Kang Ou, sebagai seorang tua yang tak tahu harga diri dan suka meladani tantangan kanak-kanak yang belum mengerti urusan. Maksud Tio Losu membuka kantor angkutan ini adalah untuk bersahabat dengan orang-orang sedunia, tapi sama sekali bukan membuka gedung perguruan silat atau luwitai di mana sembarang orang diperbolehkan naik ke atas panggung untuk mengadu ilmu silat. Maka jika kedatanganmu ini bermaksud untuk pibu atau mengadu ilmu silat, ternyata engkau telah datang ke tempat yang keliru. Aku harap supaya saudara tidak menjadi gusar atau berkecil hati jika aku minta saudara pergi saja ke lain tempat. Akan tetapi Giyok Hang memaksa, apakah Tio Losu ada di rumah? Tio Losu tengah melindungi Pio dan tak ada di rumah sahut si kasir. Lagi pula engkau ini bukanlah tandingan Tio Losu. Taruh kata dia ada di rumah, dia pun pasti tak akan suka meladani tantanganmu itu. Oleh karenanya, sekali lagi aku nasihatkan supaya engkau segera berlalu saja ke lain tempat, agar tidak mengganggu usaha kami di sini. Giyok Hang yang muda naik dah segera menjadi gusar. Semula ia hendak menghajar kasir itu, tapi mendadak pesan-pesanit kak Siansu bagaikan kilat menyambar dalam pikirannya. Selain itu, pikirnya, maksud kedatangannya ke situ adalah untuk berguru, maka tidak jadi ia laksanakan tindakan yang semirono itu. Lagi pula si kasir hanya seorang pegawai yang dibayar olah induk semangnya, hingga tidaklah benar jika ia ingin bertindak seenaknya saja hanya sekedar untuk melampiaskan napsu amarahnya. Oleh sebab itu, ia hanya mengatakan, maafkanlah aku, kemudian segera berlalu sambil pikirannya bekerja keras, mencari kera bagaimana untuk dapat memancing Tio Chiam Kui hingga menjadi gusar dan suka meladeni tantangannya itu. Pikir punya pikir, ia melihat di samping kantor angkutan Gyece E. Pio Kio ada empat buah kereta Pio yang rupanya hendak diberangkatkan pada hari itu juga. Maka diam-diam ia coba menanyakan pada salah seorang pengendara kereta itu, kemanakah gerangan kereta-kereta Pio itu hendak diberangkatkan. Setelah mendapat keterangan kemana dan arah mana yang hendak dituju oleh rombongan keempat kereta Pio itu, lekas-lekas Gyeok Satulong mendahului menuju ke suatu tempat yang terpisah kira-kira 5 atau 6 li di luar pintu kota selatan dari kota CLM di mana ia menantikan sambil meletakkan pauhoknya di bawah sebuah pohon yang rindang. Tidak lama kemudian, benar saja keempat kereta Pio dari Gyece E. Pio Kio tadi kelihatan mendatangi dengan diiringi oleh dua orang L. Iosu yang berkuda. Maka Gyeok Hang yang sedari tadi telah mengatur siasat perampokan untuk memancing kegusaran Tio Chiam Kui, dengan pengkram melompat turun dan menghadang di tengah jalan sambil bertolak pinggang dan berdiri tegak. Pio Su yang bertanggung jawab bernama O. I. Y. Chuwi, salah seorang Pio Su kenamaan dari Gyece E. Pio Kio, usianya telah mencapai 52 tahun dan mahir mempergunakan pelbagai macam senjata, hingga ia mendapat kepercayaan Tio Chiam Kui untuk melindungi Pio ke tempat jauh. Tad kalah melihat kereta-kereta dicegat oleh seorang pemuda cilik, segera ia tampil ke muka dengan golok terhunus di tangannya. Bocah cilik katanya, apakah maksudmu mencegat kereta-kereta Pio Kio ini? Apakah engkau bermaksud akan lewat di jalan ini? Gyeok Hang balas bertanya. Ini jalan raya milik negara sahut O. I. Y. Chuwi, apakah maksudmu bertanya demikian? Kami memang biasa lewat di sini. Jika demikian halnya kata Gyeok Hang pula, aku ada suatu syarat yang hendak diajukan kepadamu, yaitu barang siapa yang hendak lewat di sini, ia harus bertanding dahulu denganku. Jika ia menang, ia boleh jalan terus, tapi sebaliknya kalau kalah, ia harus pulang kembali dan aku melarang dia lewat di sini lagi. Dasar anak goblok kata O. I. Y. Chuwi sambil tertawa mengakak, apakah engkau yang belum disapih berani melawan aku yang sudah bangkotan begini? Ayo, mari, akan kuajar adat kepadamu. Tapi Gyeok Hang yang tidak bermaksud meluke Cui untuk menghindari permusuhan menjadi berlarut-larut, terpaksa tidak mempergunakan ilmu tendangannya yang sangat dasyat itu, yang pernah dilatih sekian tahun lamanya di bawah pimpinan Itka Siansu di Kelenteng Ki Beng Siye. Karena jika sampai kejadian ia salah kaki, pihak lawan bisa patah kakinya terkena tendangan itu. Gyeok Hang berusia lebih muda dan bertenaga lebih kuat, maka tidaklah heran jika napas Cui jadi terengah-engah, ketika pertempuran baru berlangsung beberapa belas curus saja. Kemudian, karena merasa bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan si bocah Shishan, ia merasa lebih baik mendahului keluar dari kalangan pertempuran, sebelum ia kehilangan muka karena direbohkan oleh lawannya yang masih sangat muda tapi lihai itu. Gyeok Hang tertawa mengakak. Ia tidak mengejar Cui, tapi langsung menudingkan telunjuknya ke arah kawan lawannya yang berdiri menonton pertempuran itu sambil menantang, Mari, sekarang engkau yang menggantikan dia bertempur denganku. Piyosu kawan Oe Ye Chuwi ini bernama Lau Ki Peng, seorang soalang yang mahir ilmu tendangan berantai Wan Yotui dan ilmu permainan Toya Tem Kun Hoat. Selama pertempuran itu berlangsung, Piyosu ini telah melihat dengan jelas bahwa pada akhirnya kawannya itu akan kena juga direbohkan oleh Sang Gyeok Hang. Maka dalam hati ia merasa tidak enak, sedari tadi ia pun telah siap sedia untuk membantu bila mana ia rasa perlu. Tidak tahunya, sebelum ia keluar membantu, C. Yok Satulong telah mendahului menantangnya bertempur, hingga dengan wajah yang menandakan kegusaran dan mata mendelik, ia membentak, bocah cilik, tidak perlu engkau menjual lagak yang tengik begitu. Sambil berkata demikan, Lau Ki Peng segera menyerang dada Gyeok Hang dengan menggunakan tinju kanannya, sehingga si pemuda Shishan terpaksa mengegos untuk menghindari pukulan tersebut, sedang tinjunya yang kanan telah dipergunakannya untuk menyabet tinju lawan. Seret titik Pukulan Ki Peng luput, tapi bersamaan dengan itu kakinya telah menyambar ke arah perut si pemuda cilik bagaikan kilat cepatnya. Gyeok Hang sekarang telah mempunyai ketangkasan dan kesebatan luar biasa berkat latihannya di Ki Beng Xie selama empat tahun, dengan gerak yang hampir tak kelihatan. Gyeok Hang telah mengelakan tendangan itu sambil balas menabas kaki itu dengan telapak tangannya. Seret titik Sebelum tendangan Ki Peng yang pertama keburu dilakan, tiba Tiba kaki yang lain si Piyosu telah menyambar pada si pemuda cilik yang telah dijadikan sasaran dari tendangan yang berantai itu. Seret titik Ah suara Ki Peng yang menandakan rasa terkejut tiba-tiba Terdengar di antara suasana yang gawat itu. Kemudian, karena kagetnya, Entah dengan gerak apalau Ki Peng merasakan dirinya melayang di udara dan jatuh terlempar ke suatu tempat yang terpisah kira-kira beberapa belas kaki jauhnya. Ternyata pada waktu pertama Ki Peng menggerakan kakinya, San Gyeok Hang telah sadar pula betapa hebat pendangan lawannya itu. Inilah tendangan Wan Yotui yang pasti akan dilakukan lawan dengan berturut-turut. Dengan dugaan itu dalam hatinya, maka selain mengelakkan tendangan Ki Peng yang pertama, Ia pun berlaku waspada untuk menjaga tendangan lawan itu selanjutnya. Ki Peng sendiri sampai tidak merasa ketika kedua kakinya dicekal oleh Gyeok Leong yang segera melemparkan dirinya ke lain jurusan dengan meminjam tenaga yang dilancarkan oleh tendangannya yang kedua itu. Setelah itu, Gyeok Hang menertawainya sambil berkata, Kawan, ternyata ilmu kepandayanmu masih belum cukup untuk bertanding denganku. Oleh sebab itu, apakah engkau sekarang telah merasa takluk dan suka menyerah kalah? Lau Ki Peng bukan main gusarnya mendengar kata-kata itu, hingga dengan tidak banyak bicara lagi ia berlari-lari ke arah kereta pionya untuk mengambil toyasi yang taukun. Dengan senjata itu ia hendak menempur kembali si bocah, Gyeok Hang segera menghunus goloknya begitu melihat lawannya balik kembali dengan bersenjatakan toya. Mari Gyeok Hang balas menantang, engkau boleh rasakan dahulu tinjukku ini sebelum engkau bicara takabur. Dengan perasaan yang tidak memandang sebelah metuk kepada si pemuda cilik, Oe Ye Chuwi segera memasukkan goloknya ke dalam serangka, kemudian ia turun dari kudanya dan berkata, Mari, mari, hendak kulihat sampai di mana ilmu kepandayanmu yang sangat kau andalkan itu. San Gyeok Hang tidak banyak bicara lagi. Begitu melihat Oe Ye Chuwi turun dari kudanya, lantas ia maju menyerang dengan gerakan secepat kilat. Tapi Oe Ye Chuwi yang juga bermata sangat jeli, segera berkelit sambil berseru dan balas menyerang si pemuda cilik dengan siasat topek Hoasan atau dengan sebelah tangan membelah gunung Hoasan. Gyeok Hang lekas mengelahkan pukulan tersebut dan bersilat dalam ilmu Eng Jiao Kun atau ilmu pukulan cakar Garuda, yang merupakan ilmu silat warisan dari keluarga San. Dengan mana ia mendesak dan hendak mencekal. Pergelangan tangan Oe Ye Chuwi, Hkiga Piyosu dari Gyece E Piyokyok itu jadi sangat terkejut dan lekas-lekas melompat mundur sambil berseru, tahan dulu. Si pemuda cilik lalu menarik pulang tinjunya sambil berkata, apakah itu tandanya bahwa engkau telah menyerah kalah? Pertempuran ini baru saja berlangsung kata Oe Ye Chuwi, kedua belah pihak belum lagi menunjukkan kelihayanya masing-masing, maka bagaimana engkau sudah menganggap aku kalah? Barusan dengan memperhatikan gerak-gerikmu dalam care yang telah cukupku kenal, aku jadi teringat akan ilmu Eng Jiao Kun dari keluarga San di Tianjin. Apakah barangkali engkau ini adalah salah seorang anggota keluarga San itu? San Giok Hang tersenyum dan berkata, Ya, memang benarlah apa katamu. Aku ini kemenakan pemilik kantor angkutan Hin Leong Piyok Kiyok di kota Tianjin yang bernama San Giok Hang. Oleh karena aku tergolong sebagai anak yang ketujuh, maka orang biasa menyebutku San Lo Chit. Kakaku bukan lain daripada Tiat Kun San atau San Si Tinju Besi. Mendengar pengakuan si pemuda Cilik, Oaye Cui jadi terkejut dan berkata, Iii, tidak taunya engkau ini adalah San Si Tit, Paman Musin Busuhu adalah sahabat karibku. Hari ini jika tidak bertempur, benar-benar kita tak akan saling mengenal. Jadi dengan begitu sudah jelaslah bahwa kita semua adalah orang-orang sendiri, hingga patut sekali untuk kita saling maaf-memaafkan. Tapi San Giok Hang yang melihat ia mendapat lebih banyak kesempatan untuk membuat pihak Tio Chiam Kui jadi semakin gusar, bukan saja tidak menghiraukan kata-kata Oaye Cui, malah sebaliknya setelah mengejek dengan mengatakan, tidak perlu engkau mengaku aku kenal atau tidak kenal pada pamanku, tapi yang paling aku perlukan sekarang adalah berkelahi. Jika engkau mampu mengalahkanku, bolehlah engkau lewat di sini, kalau tidak engkau boleh kembali ke kota CLM untuk mengaku kepada Indruk Semangmu. Katakanlah kepadanya, bahwa aku sedang menunggu kedatangannya di sini. Mendengar kata-kata yang menghina itu, lagi tidak mengenal budi kebaikan dan menganggap dirinya sepi itu, sudah barang tentu Oaye Cui jadi merasa sangat tersinggung, lalu membentak, anak ingusan, sekarang hendakku jajal sampai di mana kelihayanmu yang sebenarnya. Sambil berkata demikian, Piyosu dari G.C.E. Kiyokyok itu segera menerjang si pemuda Sisan dengan perasaan hati yang sangat menjengkol. Kiyokhang lekas berkelit ke arah kiri, kemudian dengan sebat ia mempergunakan ilmu tiat si Chiang atau telapak tangan pasir besi untuk membabat tangan si orang Si Oaye dengan telapak tangan kanannya Cui yang berlaku kurang sebat untuk mengelakan sabetan itu, merasakan telapak tangan Giyokhang yang menyerempet di sisi lengannya, membuat ia terkejut dan merasakan linung. Kemudian dengan kedua tinjunya ia menyerang dada si pemuda Cilik dengan suatu gerakan yang dasyat sekali. Demikianlah kedua orang itu telah bertempur dengan mengeluarkan seluruh kepandayan dan tenaganya untuk mempertahankan keunggulan diri masing-masing. Begitulah, dengan masing-masing memegang senjata, pertempuran itu berlangsung dengan tak kalah serunya daripada sebelumnya. Bahkan dalam keadaan bersenjata, San Giyokhang tampaknya lebih lincah dan tangkas dalam menandingi lawannya. Sedangkan Lao Ki Peng yang memang seorang ahli dalam hal memainkan Toya Siang Tau Kun, mana mau mengalah mentah-mentah kepada seorang pemuda Cilik yang dianggap masih hijau dan belum berpengalaman. Sementara Giyokhang yang menyaksikan pihak lawan begitu bernaps untuk mengalahkan dirinya, lalu mengubah siasat dari menyerang jadi menjaga, karena dengan siasat ini ia hendak menjajal sampai di mana keulatan dan kelihayan lawannya, di samping itu ia pun tak usah mengeluarkan terlampau banyak tenaga. Tapi Lao Ki Peng yang keliru menyangkasi pemuda Cilik merasa jari karena serangan-serangan Siang Tau Kunnya yang begitu dasyat, jadi semakin hebat melancarkan pukulan-pukulan hingga Giyokhang hanya kelihatan dapat menjaga diri saja tapi tak sanggup membalasnya. Melihat demikan, Lao Ki Peng segera memperhebat serangan-serangannya. Siang Tau Kun diputar sedemikian dasyatnya hingga mengeluarkan suara menderu-deru, bagaikan baling-baling yang diterjang angin taufan. Ganas, dasyat dan tak mengenal kasihan. Giyokhang terdesak, tapi anehnya dia sama sekali tidak mengeluh. Ditangkisnya semua serangan Lao Ki Peng dari segala jurusan dengan wajah berseri-seri. Dasar anak goblok kata Piyosu dari Giyokhang itu dalam hatinya. Nyatalah bahwa engkau benar-benar tidak mengetahui akan datangnya bahaya yang begitu besar dan dapat membahayakan jiwamu. Akhirnya Ki Peng sendirilah yang tak sadar, bahwa diakini tengah dipancing oleh Giyokhang untuk terus mengobral tenaganya. Dan tak kala beberapa kali ia menyerang dengan sia-sia dan merasakan tenaganya telah hilang sampai separuh, barulah ia menyadari segala akibat daripada kelalaiannya tadi. Dengan sebat, ia mengubah siasat penyerangannya, tapi San Giyokhang yang terlebih dahulu telah mengunci jalan mundur pihak lawan, telah membuat Lao Ki Peng terpaksa mesti melawan dengan mati-matian untuk menyelamatkan mukanya sendiri. Karena jika sampai kejadian ia kena direbohkan oleh si pemuda cilik yang gesit dan lihai itu, bukan saja ia akan mendapatkan malu dari induk semangnya tapi juga nama besarnya yang sudah sekian tahun terkenal di kalangan Kengowo akan hancur lebur saat itu juga. Oleh sebab itu, mau tak mau ia harus mempertahankan diri sekuat mungkin untuk menghindari ejekan orang-orang yang akan menamakannya seorang pecundang. Demikianlah, bagaikan seekor kerbau yang mendadak kalap, Ki Peng mengamuk dan NG Fia untuk merobohkan pemuda si San itu. San Giyokhang yang menyaksikan ilmu Toya lawannya telah mulai kalut, telah siap sedia untuk melancarkan serangan-serangan kilat tanpa dia sendiri mengeluarkan terlampau banyak tenaga. Maka sambil bertempur, Giyokhang terus menertawai lawannya sambil berkata, kawan, lebih baik engkau menyerah kalah saja, agar supaya pertempuran ini dapat dihentikan tanpa engkau sendiri mesti hilang muka di hadapan orang banyak. Mendengar ejekan itu, bukan alang kepala gusarnya si orang Shilou, sehingga tanpa pikir panjang lagi ia hujani pukulan-pukulan yang mahadasyat kepada diri si pemuda cilik itu. Tapi serangan-serangannya selalu saja jatuh di tempat yang kosong, berhubung Giyokhang senantiasa berlaku waspada dan berkelit dari segala pukulan yang dilakukan lawan dalam keadaan bagaikan orang yang sedang kerasukan setan. Pada suatu ketika si pemuda cilik yang telah memperhatikan titik-titik kelemahan lawannya, dengan secara cerdik telah sengaja berlaku agak kendur dan sedikit lalai. Lau Ki Peng yang menduga si pemuda Shishan sudah kehabisan tenaga, tidak lama kemudian melancarkan pukulan mautnya yang bernama Lui Kongta Lemsan atau Geledeh memukul gunung Ciong Lemsan. Sifat dan gerak pukulan itu demikian hebat dan ganasnya, sehingga para anak buahnya yang menyaksikan Ki Peng melancarkan pukulan tersebut, hati mereka jadi jari dan tanpa terasa mereka berteriak, celaka. Karena jika pukulan itu betul-betul mengenai sasarannya. Dengan batok kepala si pemuda cilik itu dijadikan sasaran, jangankan kena terpukul tepat hingga batok kepala itu hancur lebur, tapi meski kena terserempet sedikit saja sudah cukuplah untuk membuat jiwa Giyok Hang melayang ke alam bakar. Syukur juga si pemuda bermata sangat jeli dan berotak cerdik. Walaupun dalam keadaan segawat itu, ia masih dapat memperhitungkan masak-masak tindakan apa yang akan diambil untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya maut itu. Maka begitu melihat Toya Siang Tau Kun Lau Ki Pemberkelebat untuk merenggut jiwanya, dengan cermat sekali ia mengagus sambil memutar badan dalam siasat Soan Hang Sao Te'e atau angin puyuh menyapu bumi. Tatkala Toya lawan meleset di samping badannya, dengan sebatia ayun goloknya untuk menindih Toya tersebut dengan siasat Sam Santin Hei atau Tiga Gunung Menindih Lautan. Karena merasa pasti akan berhasil mengirim lawannya menghadap Giam Loong atau Raja Aherat, Lau Ki Peng telah mencurahkan seluruh tenaga pada ujung Toyanya. Dengan gerak yang sedemikian cepat dan hampir tak dapat dilihat dengan metu kasar, Giyok Hang telah menindih Toya Siang Tau Kun lawan itu dengan goloknya, kemudian dibarengi dengan tekanan golok dari atas. Maka Ki Peng jadi sempoyongan dan hampir jatuh mengusruk. Tiba-tiba ia rasakan golok si pemuda menyambar batok kepalanya dan... Da! Aduh! Lau Ki Peng jadi menjerit karena kesakitan, bersamaan dengan itu ia pun jatuh tersungkur dengan kepala dirasakan bagaikan berputar dan metu berkunang-kunang. Kemudian terdengar suara tertawasan Giyok Hang yang disusul dengan kata-kata, kawan, ternyata engkau belum mempunyai kepandayan yang cukup untuk melakukan tugas sebagai pelindung priu. Ilmu silatmu masih terlampau rendah, sedangkan gerak kaki dan tanganmu masih agak kacau dan lamban. Oleh sebab itu, paling benar engkau segera melaporkan kejadian ini kepada Tio Kiyok Cu dan katakan pula kepadanya bahwa aku San Giyok Hang menantikannya di sini. Ketika Ki Peng meraba batok kepalanya, ia mendapati kenyataan bahwa batok kepalanya telah benjut tapi tidak berdarah. Dengan begitu ia segera mengetahui bahwa barusan Giyok Hang bukan membacok, tapi hanya membabat dengan belakang goloknya saja. Kalau tidak, niscaya kepalanya bisa terbelah dua karena hebatnya bacokan itu. Maka dengan perasaan malu bercampur gusar, lekas-lekas ia menyerukan para tukang kereta untuk mengangkut balik semua kereta-kereta Pio yang akan diantarnya itu. Kemudian bersama-sama O.I.Y. Chuwi ia pergi melaporkan peristiwa yang dialami kepada Tio Chiam Kui yang menjadi induk semang mereka. Sesudah Tio Chiam Kui mendengar laporan tersebut, meski di dalam hati merasa sangat mendongkol, tapi lahirnya ia tetap tenang. Sambil tersenyum, ia menghibur kedua orang piosunya itu dengan mengatakan bahwa dalam pertempuran orang tak dapat mengukur tua atau mudanya usia lawan. Lebih-lebih karena San Giok Hong adalah keturunan keluarga San yang tergolong sebagai keluarga yang sudah tersohor dalam merimba persilatan di Tiongkok Utara, maka tidak heran jika kepandainya begitu lihai dan dapat mengalahkan mereka berdua sekaligus dalam tempo yang singkat. Aku dan keluarga San meski tidak bersahabat akrab Chiam Kui melanjutkan, tapi ia dan aku masih tergolong rekan-rekan yang bekerja dalam usaha sejenis dan sewaktu-waktu saling berjumpa juga selagi mengurus pekerjaan kami masing-masing. Tapi mengenai tindak tanduk si bocah Shishan ini, menurut pendapatku sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan perampokan atau berbuat yang tidak baik terhadap pihak kita. Karena di samping aku belum pernah bermusuhan dengan mereka, mereka pun belum pernah berlaku tidak jujur atau merebut langganan-langgananku. Tapi apakah artinya si bocah Shishan mengatakan bahwa dia akan menantikan kau di luar kota kata Lau Kipeng? Bukankah itu berarti bahwa dia sudah menghinamu yang berusia lebih tua? Tio Chiam Kui tersenyum sambil menggelengkan kepala. Bukan begitu kata orang tua itu. Dia bukan menghinaku, tapi tak dapat disangka lagi bahwa dia telah menantangku. Oleh karena itu, akan kulihat bagaimana perkembangannya nanti. Tapi di dalam hati ia menduga bahwa San Giyok Hang pasti mempunyai maksud tertentu yang ia sendiri tak mau mengatakannya kepada lain orang, kecuali kepada dirinya sendiri. Maka sesudah berpesan agar anak semang yang lainnya menunggu dahulu di dalam kantornya, Tio Chiam Kui lalu mengajak Lau Kipeng dan Oaye Chui pergi menjumpai si bocah Shishan di luar kota CLM. Giyok Hang yang berdiri menanti di bawah pohon segera menghadang di tengah jalan dan melihat Lau dan Oaye kedua orang pecundangnya telah balik kembali dengan mengajak seorang laki-laki setengah tua yang berbadan tegap dan menyoren sebilah golok di pinggangnya. Orang ini pasti Tio Chiam Kui adanya pikir San Giyok Hang, tapi ia tetap berdiri tegak dengan sikap yang sombong sekali. Tio Chiam Kui yang dengan diam-diam telah memperhatikan perawakan dan sikap si pemuda cilik dari kejauhan, dengan wajah berseri-seri dan tidak memandang rendah lalu maju menghampiri sambil memberi hormat dan berkata, San Sietit, sungguh tidak kunyana ilmu kepandayanmu begitu lihai sehingga engkau mampu mengalahkan kedua orang Piyosuku. San Giyok Hang yang mendengar omongan itu, lalu menganggukan kepalanya dan berkata, Benar, tapi maksudku yang sebenarnya bukanlah mereka yang hendak ku jajal, tapi Tio Chiam Kui yang hendak ku uji kelihayannya. Aku bersedia, nak kata orang tua itu yang segera menghunus goloknya. Kemudian tanpa banyak bicara lagi, cepat bagaikan kilat ia terjangsi bocah Shishan, sehingga dengan hati terkesiaplah Giyok Hang, sambil membuang diri ia juga menghunus goloknya sendiri. Dan di waktu kedua golok itu saling beradu, percikan api segera tampak berhamburan meletik Kian kemari. Sesudah itu Giyok Hang balas menerjang Tio Chiam Kui dengan siasat kuntong tu sambil bergulingan di tanah menyabet kaki si jago tua dengan goloknya. Tio Chiam Kui yang sudah kawakan dan dapat bergerak bagaikan seekor keragesitnya, dengan mudah saja telah dapat mengelakan bacokan San Giyok Hang, yang kemudian mencelat ke atas dan mengubah permainan goloknya dengan siasat pekol yang cie atau bangau putih membentangkan sayap. San Giyok Hang mendesak orang tua itu dengan tidak sungkan-sungkan lagi, tapi tiap serangannya telah dapat ditahan atau ditangkis oleh Tio Chiam Kui dengan tenangnya, bahkan nampaknya acuh-ta'acuh. Sebaliknya, setiap serangan balasan lawan telah cukup membuat Giyok Hang terkejut dan merasa kesombongannya tertindas bagaikan api ditimpa hujan. Karena jika semula telah ditimbang-timbang di dalam lamunannya Kera bagaimana orang tua itu hendak dipermainkan dan dibuatnya kewalahan, ternyata sekarang ia sendiri yang jadi kelojutan bagaikan seekor cacing yang jatuh di abu panas. Dalam keadaan sebagai seorang yang menunggang harimau, ia menjadi serba salah dan ragu. Apakah pertempuran itu harus ditunda setengah jalan atau hingga ia kena direbohkan oleh lawannya itu? Aiii, celaka, celaka aku kali ini pikir si cilik. Setelah menyaksikan dengan metu kepala sendiri betapa lihainya ilmu golok Tio Chiam Kui yang dikenal orang dengan gelar ngero seng tuong, sekarang ia baru mau mengakui secara lahir batin bahwa pujian para pendekar di kalangan kengow atas diri orang tua itu sesungguhnya bukanlah omong kosong belaka. Maka selagi ia terkurung oleh sinar golok Tio Chiam Kui yang seolah-olah jadi berjumlah berpuluh-puluh banyaknya dan menyilaukan meta, tiba-tiba ia mendengar orang tua itu membentak dengan suara yang, angker, hai bocah si san, kini telah tiba saatnya untuk kau menerima sedikit ganjaran untuk kesombonganmu itu. San Giyok Hang pernah membaca riwayat orang-orang gagah yang kerap memotong telinga atau hidung orang-orang sombong yang berani mempermainkan diri mereka. Diam-diam hatinya menjadi jeri dan khawatir akan kehilangan daun telinga atau hidungnya yang akan membuat dirinya cacat seumur hidup, sehingga dengan menebalkan muka ia terpaksa meratap, Losu, ampunilah aku. Tio Chiam Kui yang sesungguhnya tidak ingin melukai Giyok Hang, tatkalah mendengar ratap itu segera menarik pulang goloknya yang mengurung diri si pemuda cilik itu. Giyok Hang lekas-lekas menjatuhkan diri berlutut di hadapan orang tua itu sambil berkata, Losu, maafkanlah T.E. Chu yang telah berani mempermainkanmu. Tiam Kui menekuk goloknya di bawah ketia sambil membentak, apakah maksudnya engkau berbuat demikian? Coba engkau lekas jelaskan padaku. T.E. Chu bukan sekali-kali hendak mempermainkan jiwa orang sahut si bocah si san. T.E. Chu tidak bermaksud melukai orang. Jika Losu tak percaya, bolahlah Losu tanyakan kepada dua orang Piyo Sumu ini. O.E. Chuwi dan Lau Ki Peng yang menganggap bahwa San Giyok Hang telah melepas budi kebaikan kepada mereka berdua, dengan suara yang hampir berbareng berkata, Benar. Bocah ini memang tidak mempunyai maksud yang tidak baik. Dia tidak berdusta. Engkau ini adalah orang Yahin Leong Piyo Kiok yang kantornya berkedudukan jauh sekali di kota Tian Chin kata Tio Chiam Kui, tapi mengapa tanpa sebabmu sabab yang jelas engkau telah datang mempermainkan orang di sini? Apakah engkau bermaksud hendak menjatuhkan namaku untuk dapat menjegoi kalangan perusahaan angkutan di sini? Itu juga bukan maksudku selaksan Giyok Hang, harap Losu tidak menjadi salah paham. Kalau begitu, apa maksudmu menantangku tanya jago kawakan itu pula dengan heran. Giyok Hang yang sekarang tidak ragu lagi akan kepandayan silap Tio Chiam Kui, lalu menuturkan peristiwa perampokan terhadap kereta-kereta pionya di desa Hang Kichung, sehingga kemudian ia berjumpa dengan Tio Chiam Goan yang telah menganjurkannya untuk berguru pada Chiam Kui pada empat tahun yang lampau. Lalu surat perkenalan Chiam Goan segera dipersembahkannya kepada Chiam Kui sebagai bukti daripada ketulusan hatinya untuk berguru. Chiam Kui menerima surat kakaknya yang ditulis pada empat tahun yang lampau itu. Dengan girang, ia segera menyobek sampul surat itu dan membaca isinya, yang antara lain tertulis sebagai berikut. Pembawa surat ini bukan lain daripada kemenakan saudara San Sin Bu alias In Ho yang ketujuh, yaitu Giyok Hang Sietit. Dia yang berusia masih sangat muda, giat belajar dan berbakat sangat baik, sungguh sayang sekali jika tidak mendapat guru yang tepat dan pandai. Maka teringatlah aku dengan ilmu golokmu yang begitu lihai dan sangat terkenal di tanah utara, tapi sayang tidak mudah bagimu untuk mendapat orang yang tepat untuk menjadi ahli warismu. Kini karena mengingat dan menganggap bahwa San Sietit ini adalah orang yang tepat sekali untuk mewariskan ilmu kepandayanmu itu, maka hari ini aku telah memberikan kepadanya sepucuk surat perkenalan untuk disampaikannya kepadamu. Kita manusia takkan dapat hidup ratusan tahun, tapi ilmu kepandayan dapat diwariskan turun-temurun sehingga berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, aku harap supaya saudara Sudi mengawalkan saranku dan tidak menolak hendaknya. Di bawah surat itu dibubungi tanda tangan Ciam Goan yang cukup dikenal oleh adiknya. Ciam Kui merasa gembira sekali menerima saran tersebut karena dalam usia 40 tahun dan tersohor sebagai Ngo Seng Wang yang hingga sebegitu jauh belum terkalahkan orang, memang perlu sekali pada suatu waktu mempunyai seorang Ciam Bun Jin atau ahli waris dan pengganti kedudukannya sebagai Kio Echudan yang dapat diandalkan untuk mewarisi ilmu goloknya yang hendak dihidupkannya dari satu masa ke lain masa. Karena sebagai seorang yang baik hati dan tak mau membiarkan ilmu silat pusaka Tiongkok musnah di tengah jalan, maka hanya dengan care waris mewarisi itulah gengsi ilmu persilatan di tanah tumpah darahnya dapat dipertahankan dan dipupuknya dengan sebaik-baiknya. Maka dengan saran yang diperoleh dari kakaknya itu, terbukalah pikirannya yang telah sekian lama belum dapat dilaksanakan karena belum adanya orang yang tepat untuk mewarisi ilmu kepandainya itu. Ciam Kui sudah barang tentu lantas menerima baik saran yang menganjurkan ia untuk menerima Gio Hong sebagai murid. Lebih jauh dengan kesan-kesan yang telah diperolehnya dari pengalaman bertempur dengan si pemuda cilik tadi, pendapat Ciam Kui jadi semakin mantap, Lagi pula ia sangat tertarik sekali akan kegesitan serta ilmu tendangan Gio Hong yang begitu mengagumkan hatinya. Maka tanpa ragu-ragu ia pun menyatakan tidak keberatan apabila Gio Hong hendak berguru kepadanya. Mendengar demikan, Gio Hong jadi girang bukan buatan dan segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan Ciam Kui sambil menyebut guru dan meminta maaf sebesar-besarnya atas segala kekurang ajarannya yang telah ia buat tadi. Tapi Ciam Kui lekas mengangkat bangun sambil tak lupa berpesan agar supaya kelaksi pemuda itu tidak menyianyikan pengharapannya untuk menurunkan pula ilmu kepandain goloknya itu kepada generasi lain yang lebih muda. Gio Hong berjanji akan membantu melaksanakan cita-cita mulia gurunya itu. Demikianlah semenjak hari itu dan selanjutnya, San Gio Hong telah mengangkat Tio Ciam Kui sebagai gurunya dan juga ikut membantu pekerjaan-pekerjaan di kantor angkutan G.C.E. Pio Kio. Selama itu, ia telah mewariskan ilmu permainan golok Tio Ciam Kui yang di kemudian hari membuat namanya terkenal sebagai Raja Golok dari lima provinsi utara.